Masa sih apa nih G? Eh lupa Tentar-tentar Mengerikan Mengerikan Familiar ya Konflik Ya karena Ya Pak ya Menurut saya gereja itu kan ya tempat suci rumah bapak Bisa sampai dirusak itu ya Pikirannya Ya apa gitu Kayaknya kompleks, abstrak Tidak bisa digambarkan Susah Itu banyak masalah Sampai Merusak gereja Ya apalagi penyerangan lah Karena itu pembunuhan Eh pembunuhan Karena itu Proses kekerasan gitu loh Kekerasan yang menghancurkan Itu mengerikan Karena ya Apa ya Bukan familiar juga Sebenarnya kayak Gak kaget juga gitu loh Soalnya ya dalam Beberapa tahun akhir ini Sering denger kayak Insiden Gereja diserang Jangan kan di Amerika Serikat Di Indonesia aja Banyak Jadi ya apalagi di Amerika Serikat Yang bisa dibilang negaranya itu Lumayan Bebas ya Saya masih dari 2020 sampai 2023 Terjadi 300 serangan Di gereja AS Indonesia kalah pak Tapi langsung Indonesia Sekali serangan Dibom Apa ya Menurut saya Ngampuni itu Kayak Mungkin ya Apa ya Bagi aku Masih muda Ini ya Masih sulit banget lah Ngampuni Misalnya Aku sudah dibully Di apa Pasti ya Susah banget lah Tapi ya Aku mungkin Coba untuk Ya lebih dewasa mungkin Apa ya Lebih ikhlas Untuk mengampuni Nah ya Apa ya Kalau Dendam-dendam terus Kayaknya Makan pikiran Makan hati Di Ikhlasin aja Di satu posisi Itu Pernah setuju Tapi Kalau proses menghancurkan Yang Dalam posisi itu Menyangkut banyak orang Tidak setuju Karena Apa yang diterima Sama apa yang diberikan Itu tidak seimbang Dalam artian Dia menerima Kekerasaan Tapi Untuk Mengembalikan itu lagi Itu kan Tidak bisa Sebaik awalnya Jadi gereja yang sudah kokos Sudah baik Dihancurkan dengan semudah itu Terus dimaafkan Yang semudah itu Kurang Karena baik Ya ada sanksi-sanksinya lah Percaya Karena ya Saya sendiri Berkali-kali Sebenarnya Meng Berkannya itu Kayak ya Melaksanakan seperti itu Jadi kayak Orang lain Misal ngata-ngatain saya Kayak Kok ini kok Jok goblok-goblok Kok ini kok Dari uangnya kok Jok goblok-goblok Ini tolol Begitu Tapi terus Habis itu ya Saya memang awal-awalnya itu Ya rasanya shock Marah Begitu Sedih Kayak Ya kayak Beristiwa itu tadi Oh ya Sangat percaya Kalau saya Nah Kalau kita mengampuni orang kan Kita mendapatkan Pengampunan yang sangat besar Pernah Pasti Pernah mengampuni sih Ya mungkin ini untuk Mama ya Apa Bulu Pas SMP SD itu Pasti Kalau Mama Berikan Pelajaran Maksudnya Berikan Teguran Bukan kaleng-kaleng Maksudnya Sabuk dimana-mana Kursi dimana-mana Retak Kasur Pernah itu Pas SMP Kayaknya Sudah Marahnya itu Sampai puncak Dan segala macem Ngomongin Hot-hot Tapi Setelah itu Aku Apa ya Pokoknya Di level yang Ngamuk banget Terus Tak mau sama Mama Keluar Segala macem Tak pikir-pikir lagi Apa namanya Pokoknya Malam itu Ngamuk banget Terus paginya itu Mama itu Tiba-tiba Ya Minta maaf Banget Dan segala macem Dan aku ya Aduh Tapi Mama Sekolah ini Nginding-nginding-nginding Sertai maaf Nah Ya uslah Daripada aku Kak Mangan Kak Mungkin Mampunilah Ikhlas Walaupun Apa-apapun itu Tapi itu ya Itu yang Diberikan Mama Sebagai Pelajaran bagiku Ya kayaknya Aku lebih diampuni Diampuni sama Mama Karena Ya Ya salah Anak Kedahaka Yang suka Marah-marah Berulang kali Kayak Maaf 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 Terus diampuni Ya itu Karena apa ya Rasa bersalahnya itu kan Dibawa kemana-mana Jadinya Selalu merasa Diampuni Kalau mengampuni sih Enggak ya Karena aku jujur Aku ananya penendam Jadi untuk Ada mengampuni itu Untuk kasusnya sedikit Jadi untuk mengampuni Juga gak ada Gak terlalu banyak Kisahnya Pernah Pernah Mengampuni Mengampuni Ya Kenapa mengampuni Karena kalau diampuni Saya gak tahu Pernah apa enggak Kalau mengampuni itu Waktu ya Beberapa kali Saya Ya seperti Berbicara-berbicara Gitu sama temen Terus kayak Saya macam Saya itu di Judge Begitu Kayak Nah itu Tapi bahasanya Tidak sehalus Yang saya ngomong Itu tadi Lebih kasar Jauh Lebih kasar Tapi terus Saya ya Awalnya Kayak Sedih gitu Denger Masa aku mundur Aku Ini mandek Gak usah Gumpul Tapi terus Habis itu Saya Berusaha Untuk Menenangkan diri Terus di rumah Mikir lagi Apa Yang diomong Ini Bener Sebener Berarti kan Memang dari akunya Sendiri Ada yang Salah Banyak Bahkan yang Salah Maka dari situ Saya berusaha Untuk memperbaiki Diri lebih baik Lagi Dan Ya mungkin Itu sebuah Bentuk Saya Bisa dibilang Mengampuni Karena habis itu Saya yang berterima kasih Ke dia Karena Sudah mengingatkan Saya Kalau saya Ada Yang gak pas Begitu Kamu pernah Pengalaman Diampuni Orang tua saya Bapak ibu saya Karena Saya Nilep uang SBB 300 ribu Yaudah Terus Ketahuan Belan depannya Ternyata SBB Belan kemarin Kurang 300 ribu Akhirnya Saya Ya Lumayan lah Dismackdown Dikit Diaperekat Lumayan Akhirnya Dimaafkan Mengampuni Itu Menurutku Adaratnya Bangga Sama Mengikhlaskan Apa ya Karena ya Gak mungkin Mengampuni Itu Tanpa Keikhlasan Ya Itu aja Sih Karena ya Kalau Misalnya Mengampuni Tapi Tak Mengikhlaskan Pasti ada Apa namanya Dendam Dendam Atau Menurutku Apa ya Jelek lah Jadi ya Kalau mengampuni Ya Ikhlas lah Jangan Di 4 tempat Mengampuni Itu Ya Melupakan Melupakan Belum Memaafkan Situasinya Lalu Ya Sudah Mulai Tidak memikirkan Posisi Kesalahan Orang Terus Sudah Melaksanakan Aktivitasnya Dengan biasa Dengan mulai Fokus lagi Sama tujuan hidupmu Atau apa Relakan Dan melupakan Karena ya Kayak Istilah itu Kejadian Ya misal Saya Diajak-ejak Itu tadi ya Kayak Saya relakan Saja Saya Evaluasi Diri Sendiri Saya Lagi Gak ada Dendam Atau Apapun Istilahnya Menghilangkan Dendam Dendam Itu Diandu Di Iris Pengertian Mengampuni Mengampuni Itu Bagaimana Kita Berbesar hati Mengampuni Orang yang Sudah Mungkin Menyakiti Hati kita Atau Berniat jahat Kepada kita Kita Membalasnya Dengan kebaikan Dan Memaafkannya Supaya Mereka-mereka Yang Mungkin Memiliki Niat-niat jahat Kepada kita Bisa Bisa Tersadar Atas Hal tersebut Yang sangat Membahayakan Ya mungkin Allah Senantiasa Mengajar kita Untuk Mengampuni Dan tidak Membalas Kejahatan Yang dilakukan Kepada kita Ini Aku laku Tersadar 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 Terima kasih